Intro Lah ini kuliner wajib kalau kita pergi ke pulau Bali Tapi menu ini bisa kita masak sendiri loh di rumah Cara memasaknya cukup mudah Bahan-bahannya pun ada di sekitar kita Lihat ini bumbunya meresap sampai ke dalam dagingnya Daging bebeknya pun empuk sekali Daun singkongnya juga empuk Sebab tadi kita presto Dilengkapi dengan sambal mata Wah enak Hai hai welcome back to my channel Hari ini kita mau masak bebek betutu Let's go Persiapkan satu ekor bebek Ukuran sedang saja Kurang lebih satu kilo per ekor Boleh dipotong-potong seperti ini Atau boleh dimasak utuh Berikutnya Ada daun singkong Secukupnya saja Sesuai dengan kebutuhan kalian Kemudian bumbunya Ada satu genggam bawang merah Setengah genggam bawang putih Lengkuas Jahe Kunyit Kencur Kemiri Sereh Cabai besar Cabai kecil Daun salam Dan daun jeruk purut Jika tidak mau pedas Maka cabai kecilnya boleh dihilangkan Untuk seasoningnya kita membutuhkan Satu sendok makan penuh ketumbar bubuk Satu sendok makan penuh Gula merah Satu sendok teh penyedap rasa atau MSG Dan satu sendok teh garam Bumbu-bumbu tadi Dihaluskan memakai blender saja Yang tidak ikut di blender itu Sereh Daun salam Dan daun jeruk purut Sekarang Kita mau merebus daun singkong terlebih dahulu Direbus sebentar saja Asalkan daun singkongnya menjadi layu Boleh ditambahkan sedikit garam Jika suka Jika suka Nah setelah itu Daun singkong tadi Kita iris-iris kasar Karena terlalu besar untuk dihidangkan Sekarang Kita mau menumis Kita mau menumis bumbu halusnya Dengan minyak secukupnya Ini aku tumis di dalam panci presto saja Sekalian nanti untuk merebus Bebeknya Bumbunya Bumbunya ditumis sampai wangi Dan tidak berbau mentah Jangan lupa masukkan sekalian Sereh Daun jeruk Dan daun salam Next Kita masukkan Bebeknya Lalu masukkan air Kurang lebih 750 ml Masakan ini Kuahnya tidak banyak Jadi airnya juga Jangan terlalu banyak Sekaligus kita masukkan daun singkongnya Kita nanti mau presto Bersama-sama Seasoning masuk Dan di presto Selama 15 sampai 20 menit Nah Ini dia Setelah matang Masakan ini wangi sekali Jangan lupa Dites rasa Dicolek sedikit Apabila kurang asin Atau kurang manis Boleh ditambahkan Dan diaduk-aduk sebentar Sekarang kita mau bikin Sambal matah Kas Bali Di sini ada Bawang merah Cabai Daun jeruk purut Sereh Ini sereh kita ambil Tengahnya saja Kemudian Ada air jeruk Lemon Ini adalah Terasi Semua bahan ini Akan kita Potong tipis-tipis Seperti ini Ingat ya Untuk sereh Bagian tengahnya saja Yang putihnya Bagian itu adalah Yang paling lembut Air jeruk nipis Jangan lupa Dimasukkan Dan kita akan Seasoning Dengan sedikit Garam Penyedap rasa Atau MSG Dan Gula pasir Panaskan Minyak goreng Di wajan Kemudian Sambal ini Kita aduk-aduk Dan kemudian Kita akan Menuakan Minyak panas Kedalamnya Tara Ini dia Bebek Betutu Alam Mama Lina Daripada Jauh-jauh Kebalik Mending Kita Buat Sendiri Di rumah Terima kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan Share See you Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa